Selamat datang di kuliah akutansi komputer bersama Ibu Seeka Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep vivo-livo dan average Baik secara perpetual ataupun secara periodik Oke, pertama saya punya aplikasi seperti ini Kita pakai Excel langsung ya Agal Terangan Jumlah Ada pada tanggal Satu Tanggal dua Tanggal tiga Tanggal empat Tanggal lima Persediaan Oh ini total Ya Sorry Ini harga Nah jumlahnya 150 Harga dua Pembelian 100 Tiga Lalu ada penjualan Pembelian 50 Lalu Jualan Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana kita mengerjakan dengan menggunakan konsep vivo-livo dan average Vivo dalam hal ini saya menjelaskan tentang Barbed Sorry Tentang Periodik Nah vivo artinya first in first out Berarti Apa yang ada duluan itu yang keluar Berarti kalau ditanyakan keterangan dari sini Persediaannya 150 Berarti kalau ditanyakan Tiga tanggal dua Saya kasih keterangan saja Keterangan Ya Keterangannya Pertanya Vivo Vivo Average Vivo Berarti Persediaan Persediaan Ada berapa di sini Persediaan 150 Dengan harga 2 Nah Di sini Pembelian Pembelian menambah persediaan Berarti Menjadi Persediaan Menjadi Persediaan 150 Dua Harga 2 Dan Persediaan 100 Harga 3 Nah Seperti itu Nah Ketika ada penjualan 200 Di sini ya 200 Saya kasih kuning Ini akan mengurangi Karena dia Vivo Sorry Kita Vivo dulu ya Maaf Vivo Vivo Jadi Yang dikurangi First In First Out Depannya dulu ini Baru ini Berarti 200 Dikurang 50 Dia akan Jadi Di sini B2 Dihabus Dihabus Oh ya Ibu Oke Lanjut Bahwa tadi Dikurangin Karena dia Ada 200 Dia ngurangin Ke 150 Berarti Habis Berarti Yang sisa Di sini adalah Yang 50 Dengan harga 3 Itu Vivo Nah Kalian saja Saya ketinggalan Untuk Vivo Ya Untuk Vivo Terbalik Dia yang Terakhir Berarti Yang dipakai Kalau 200 100 Demi Habis Berarti Dipakai 100 Berarti Sisanya Yang 50 Harga 2 Lalu Bagaimana Yang average Caranya Seperti ini Average Adalah Merata-rata Dari Di sini Untuk harga Berarti Dia dikurang Saja Ini 50 50 150 Kalau di Average Dia Tambah Jadi 250 Dan dikurangin Tinggal 50 Saja Harganya Pakai Di rata-rata Dari 50 Tambah 150 Dibagi Karena 2 dan 3 Harga 5 Jadi Harganya 50 Jadi 250 Terus Ini Harganya 250 Dibagi 50 50 Di sini Berarti Kalau 50 Di sini Rata-ratanya Adalah Kita Lihat Dari Jumlahnya Nah Biasanya Menjadi Di sini Nah Rata-ratanya Begini Coba dikali Berarti 300 Ditambah 300 600 Nah Bagaimana 600 Ini Ya Saya Coba Di sini Aja 600 Dibagi Harganya 600 Di situ Di sini Aja Oke Dapatkan 600 Dibagi Nah Karena Dia Tambahin Ini Berarti Dibagi 250 Karena 150 Berarti Hasilnya 2,4 Harganya Di sini Yang Dipakai Adalah Kira-kira Seperti Itu Kita Lanjut Sekarang Bagaimana Kalau Pemberian 50 Kalau Pemberian 50 Berarti Dia Bertambah Berarti Persediaan Di sini Menjadi Kalau Di sini Tadi Habis Tinggal Persediaan 50 Nah Sekarang Dia Ada Vivo Berarti Jadi 53 Lalu Ada 55 Vivo Juga Sama 52 25 Oke Nah Sekarang Dia Dijual Saya Main Duluin Karena Dia Ada 5 Dia 50 Sudah Dihabisin Atas Berarti Tinggal Di sini 55 55 Kalau Di sini Karena 52 Dan 55 Ya Kan Nah Berarti Dihabisin 55 50 Tinggal 52 Berarti Kesimpulannya Tinggal Kalau Di Vivo Tinggal 55 Kalau Di Vivo 52 Bagaimana Average Average Biasa Saja Lihat Karena Dia Dikurangin Dia Beli Penjualan Kalau Pembelian Ya Sudah Dia Tinggal Bertambah Saja Di Sini Jadi Jadi Dihabisin Dihabisin Tambahkan Saja Dengan Dengan Cara Yang Sama Berarti Dia Nambah Stok Menjadi 100 Karena Dia Dihabisin Nah Untuk Harganya Kita Bisa Pakai Dengan Harga Selama Dia Ada Kayak Begini Berarti Ada Dua Bisa Dicoba Nih Harga 50 24 50 Berarti Harganya Adalah Dikali 50 Kali 250 50 Kali 2,4 120 120 Ditambah 250 Ya Kan 50 Kali 250 Ini 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 Berarti 320 Berarti 370 70 Berarti 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 370 Dibagi Nah Dikim lah Dia Karena Dia 2,4 Ini 5 Ya kan Sorry Dia kan 50 50 Berarti 100 Berarti 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 250 Ditambah 120 Dan Tambah Dibagi 100 Hasilnya Adalah 3,7 50 Nah Kemudian Yang Terakhir Penjualan Berarti Mengurangi Dia Stoknya Mengurangi Berarti Tinggal 50 Nah Karena Dia 50 Sama Juga Dibagi 100 Dikali Ini 370 Nah Tambah 300 670 Ya kan Jadi Ini Jadi 670 670 Terkurang 50 Kan 670 Eh sorry Dia kan 300 Tambah 250 300 Ditambah Eh Benar 670 Bagi 100 Berarti 50 Ininya 6,7 Ya Nah Kira-kira Seperti Itu Dari Bersibuk Bermanfaat Nah Sekarang Sekalian Saja Saya Bahas Untuk Perpetual Kalau Untuk Perpetual Anda Harus Membuat Dengan Tabel Tabelnya Seperti Ini Nah Jadi Tadi Hasilnya Disini Adalah Vivo Livo Ini Saya Bahas Lagi Ya Sorry Ini Adalah Secara Periodik Kenapa Periodik Karena Dia Menyebutkan Hanya Satu Tertentu Saja Dari Semua Akun Akun Yang Ada Nah Sekarang Bagaimana Secara Perpetual Perpetual Artinya Semua Tercatat Buat Tantangnya Seperti Ini Dibeli Dibeli Sorry Panggal Dulu Dibeli Perpetual 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 Dan Jumlah Dibeli 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 Bisa Copy Saja Ini Dijual S S S S Bisa 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 Merah Sama Juga Unit Harga Unit Jumlah Lalu S Situ Persediaan Terus Dibeli Supaya Enak Saya Ganti Warnanya Menjadi Hejau Jadi Contoh Sama Tadi Tangan Satu Persediaan 150 Seperti Unitnya 150 Persediaan Unit 2 Total Kali 300 Sisi Ada Berapa Di Sini Masih 300 Oh Sorry Dia Kepersediaan Nih Nomor 1 Lihat Soalnya Nih Maaf Ya Persi Yang Bagi Disini 100 200 300 300 Terus Di Anggur Ya Saya Salah Nah Sekarang Tangan 2 Pembelian Kita Taruh Di Pembelian Disini Pembelian 103 300 3 Berarti Apa yang terjadi Disini Nah Kita bisa Lihat nih Pesedianya Jadi Ada 150 250 200 300 Dan 100 300 Nah Inilah Untuk Anggal 2 Nah Sekarang Kita Coba Lagi Tercatat Semua Kan Kok Ini Tahunya Terakhir Yang Kuning Kuning Ini Tapi Kalau Yang Disini Jelasin Satu Satu Sekarang Mengerti Tidak Penjualan Kita Taruh Disini Penjualan Kita Taruh 204 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 500 Nah Lihat Kalau kita Menggunakan Kayak tadi Boleh Ini Saya Coba Dengan Cara Pake Vivo Vivo Let's Cors Min Cors Out Berarti yang dikurangin dalam atasnya Dulu Berarti Ini Nanti Menjadi Habis Berarti Tinggal 52 200 Saya Kasih Varna Lain Nomor 4 nomor 4 kemudian lagi kemudian kita taruh dibeli berarti 50 dan 5 50 dan 5 sebenarnya 250 ini berarti menambah dia disini tadi kan 52 berarti ada 52 300 dan 50 5 ini disini disini sekarang tanggal 5 tahun jualan tanggal 5 jual 50 dan 6 300 berarti yang dikurang karena vivo yang paling atas 52 berarti tinggal 50 52 200 itu itulah dengan cara perpetual ya perpetual kita lanjutin lagi habis vivo bisa ganti ini sudah berarti hasil hasil yang disebut petrol itu ini kalau vivo last in besar berarti bedanya sampai sini sama nah berarti disini berarti dia kalau ada 200 yang dikurangin adalah vivo itu di bawah ke atas berarti 52 livo last in berarti dia masuk kayak begini oh iya kalau tadi ini maaf ya kalau tadi di vivo ini 3 karena atasnya dulu sekarang kalau livo karena dia dari bawah 100 kurang 20 100 100 sekat atas berarti tinggal 52 jadi yang vivo tadi 53 kalau livo 52 nah dihabisin bawahnya dulu ya kan seperti itu silahkan habis itu beli normal tambahin ini juga sama berarti dari bawah dulu dihabisin berarti 352 itu kalau ini kalau average sebenarnya tinggal dikambah aja ya kalau average ya saya kerjain average contoh average misalnya ya harganya dijual ya harga ini kan dijual ya nah ini harga ini didapatkan dari rata-rata yang ini berarti 300 sama 300 600 dibagi 250 yang hasilnya 50 2,4 kalau di average begitu oke silahkan di coba sini sampai habis jadi kalau di average dia berubah di harga rata-rata yang kalau di sini itu ya berubah itu siapnya di habiskan dulu ya terima kasih